Intro Beginilah kondisi warga sekitar wihara istana Dewi Kuan Im di jalan di penegoro kota Makassar pada Jumat malam. Warga ikut melakukan tradisi rampas atau rebutan sembako pada tradisi ulambana warga Tionghoa di Makassar. Mereka berlomba mendapatkan sembako yang disiapkan berupa beras, mie instan buah-buahan, hingga mainan anak-anak. Tradisi ini merupakan puncak acara untuk menutup ritual ulambana atau sembah yang leluhur yang digelar wihara istana Dewi Kuan Im. Ketua wihara, Felix mengatakan, ada pun makan dari tradisi rampas, yaitu apa yang didapat dalam tradisi rampas atau rebutan tersebut berpakna suatu keberuntungan. Kegiatan rampas yang kita lakukan adalah segala persembahan yang ada di altar akan kita letakkan di jalan dan dilakukan upacara pembacaan sutra, sutra-sutra suci, lalu diadakan upacara rampas. Jadi mana segala berkat yang didapat adalah satu keberuntungan untuk seluruh umat. Lalu nanti diambil sama masyarakat? Ya, diambil masyarakat. Ritual ulambana ternyata tak hanya dijadikan sarana untuk menghormati dan mendoakan para leluhur warga Tionghoa, namun serat dengan ajaran untuk berbagi terhadap sesama umat manusia. Mulyadi, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.